hai oke teman-teman jumpa lagi bersama channel ya tepengkel Oke di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial singkat tutorial dimana kita akan menunjukkan gimana caranya untuk mengatasi suatu masalah pada sepeda Oke di video kali ini ini ada ban dalam fiksi ya teman-teman kalau mau mempahaban fiksi kan harusnya ada adaptornya ya nih adaptor ini ya gini sehat tunjukkan ya ini maksudnya teman-teman teman-teman kalau mau mempahaban fiksi kan ini harus dilepas ya nih seperti ini ini harusnya ada adaptornya ya teman-teman nggak bisa langsung masukkan coppantil seperti ini ya ini nggak bisa harus ada adaptor pentil seperti ini contohnya di sini gambarnya dan dia masih nyaksin nah teman-teman ini kebetulan saya habis untuk adaptor pentil fiksinya adaptor Presta namanya ya kemarin saya ready banyak tapi habis dijual di toko online nah saya akan tunjukkan gimana caranya ya teman-teman ini mungkin agak agak sedikit bermanfaat bagi teman-teman yang darurat ya teman-teman ingin mempahaban fiksi tapi tidak punya adaptornya ya teman-teman ini saya pindah posisi dulu cara yang aman nah caranya seperti apa teman-teman teman-teman bisa menggunakan bisa menggunakan ini ini apa namanya ini adalah dok pentil ban motor yang sudah rusak nah caranya seperti apa saya akan tunjukkan teman-teman ini sangat bermanfaat tadi saya mau mempahaban konfiksi milik milik goas yang lewat di depan pekel saya karena saya baru nyadar adaptornya saya udah habis dan saya memutar otak gimana caranya untuk bisa memompak nah caranya seperti ini ya teman-teman ini teman-teman masukkan dulu pakai pompa gencot atau kompresor nggak apa-apa nggak masalah sama aja ya masukkan seperti ini dulu kunci nah untuk memompaknya seperti ini teman-teman nih lihat ya masukkan ke sini ya ini harus keadaan gendor masukkan ke sini set nah lalu kita pompa kita lihat kita akan coba coba lagi ya teman-teman nah seperti ini nah setelah agak sudah terisi angin kita ke kunci ininya dan ini sudah berhasil memompak ban visi tanpa menggunakan adapter hanya menggunakan alat ini saja teman-teman memanfaatkan barangnya sudah tidak terpakai dan memutar otak gimana caranya agar kita bisa mengatasi suatu masalah Oke terima kasih yang sudah menyaksikan jangan lupa like comment dan subscribe channel Sign literaryhearted dan subscribe channel ini terlihat semuanya dan subscribe channel ini Зи